Intro Halo Lekan-Lekan CKD, perkenalkan saya Alden Bipari dan divisi Dryer and Manuline Specialist Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang maintenance air dryer, terutama refrigan air dryer Seperti yang diketahui, fungsi air dryer merupakan bagian yang sangat penting dalam pemurdingan udara bertekanan Hal pertama yang harus diperhatikan adalah drain trap Drain trap ini berfungsi sebagai saluran pembuangan air dalam sistem air dryer Dan jangan lupa, teman-teman juga harus memposisikan kerannya dalam kondisi terbuka Karena apabila kerannya dalam kondisi tertutup, air dalam air dryer ini akan bisa balik lagi dan dapat merusak sistem pada air dryer Bagian selanjutnya yang teman-teman harus perhatikan adalah dust filter Pada bagian ini, teman-teman dapat membersihkannya menggunakan kuas ataupun kompres air Dan juga, teman-teman dapat membersihkan kondensor di bagian ini dengan menggunakan kompres air Pada bagian selanjutnya, teman-teman juga bisa memonitoring kipasnya di bagian sini Pada ventilasi ini, teman-teman bisa melihat apabila kipasnya dalam keadaan kotor, alangkah baiknya teman-teman bisa membersihkannya menggunakan udara bertekanan Selanjutnya, teman-teman juga harus memperhatikan indikator yang ada pada air dryer ini Pastikan jarum menunjukkan area hijau yang berada pada indikator ini Apabila jarum pada pressure gig tersebut berada di luar batas yang ditentukan Segera hubungi CKD untuk menganalisa apakah ada kerusakan pada unit air dryer tersebut Oke, teman-teman, sekadanya demikian informasi-informasi yang dapat saya berikan Kami juga dapat memberikan support seperti menghasilkan udara koin secara gratis Teman-teman bisa menghubungi kontak di bawah ini Terima kasih Terima kasih